Kulineran, siapa yang gak kenal dengan seblak? Makanan khas dari Jawa Barat ini telah tersohor sejak tahun 2000-an. Uniknya, seblak tidak hanya berisi kerupuk, namun sudah memiliki banyak topping. Begitu pula dengan bumbu yang semakin bervariasi. Seblak awalnya berupa sajian kerupuk basah yang menggunakan bumbu berbahan bawang, cabai serta kencur. Namun saat ini sudah banyak varian isian, bumbu serta teknik penyajian seblak. Salah satunya adalah seblak bakar teh beti yang baru muncul di awal tahun 2023, namun sudah memiliki 19 cabang di Pulau Jawa dan Sumatera. Seblak ini memiliki banyak pilihan topping yang bisa dipilih konsumen, mulai dari kerupuk, bakso, sampai mie. Cara memasak dan penyajiannya pun berbeda dari seblak tradisional. Kita ini menyajikan memakai clay pot dan tembikar. Kebetulan juga ada dua varian yang berbeda di sini, ada cikruh dan cebrek. Yang sangat banyak diminati masyarakat ini di varian cikruh. Dalam satu hari, 400 hingga 500 porsi seblak habis dikonsumsi. Seblak cikruh menjadi varian yang paling banyak diminati konsumen, karena menggunakan kuah kaldu sapi dengan 10 tingkat kepedasan. Hmm, kuahnya benar-benar kental dan pedasnya pas karena tadi milih level 1. Kalau lebih suka pedas, bisa pilih level 2, 3, 4, 5, sampai maksimal 10. Kesokan harinya, saya mencoba sebelak lain di Bandung, yakni sebelak gaul yang sudah berjualan sejak tahun 2011 di wilayah Balendah. Sebelak ini memiliki keunikan dari pilihan rasa, yang di spageti, tom yum, dan varian karamel. Kayak basreng karamel, ceker karamel, cireng karamel, cilok karamel, kalau karedok pasti sudah pada tahu ya, gitu. Kalau karamel mungkin orang-orang pada belum tahu. Berarti manis dong ya? Manis pedas. Manis pedas. Ya, pedas gitu. Kalau orang Sunda sukanya manis pedas gitu ya. Kalau kuahnya juga yang spesial apa? Ada spageti, ada asam manis, ada original sih. Tom yum juga ada. Saya pun mencicipi varian rasa spageti dengan pilihan toping, tahu siomai, dan aci berbagai warna. Konsistensi rasa selama 13 tahun berpadu dengan inovasi bumbu dan toping, menjadi alasan pelanggan tetap setia untuk datang. Buka setiap hari Senin hingga Sabtu, sejak pagi sampai sore. Sebelah gaul yang awalnya hanya beromset 12 ribu rupiah sehari, kini bisa mendapatkan omset 10 hingga 13 juta saat pengunjung ramai. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.